Polisi menangkap Crazy Rich asal Surabaya, Jawa Timur Wahyu Kenzo karena terlibat kasus dugaan penipuan dan pelanggaran ITE. Polisi menyebut Wahyu meraup untung hingga 9 triliun rupiah dari robot trading Auto Trade Gold. Selain di Indonesia, korban Wahyu Kenzo yang mencapai 25 ribu orang melalui robot trading ini juga berasal dari luar negeri. Modusnya, Wahyu Kenzo memanipulasi dengan menjual produk minuman kesehatan yang mendapatkan bonus robot trading. Namun sejak tahun 2022 lalu, para korban tidak bisa menarik dana investasinya dan akhirnya dilaporkan ke polisi.